Apa alasannya untuk benci pada dukun? Makanya banyak orang yang sok tahu menjabarkan hadis dan firman Allah SWT tentang dukun tadi. Sok tahu, banyak yang sok tahu. Dukun itu sirik, musrik, aduh apalagi pendakwah-pendakwah yang bacotnya asal ngomong. Dia nggak ngerti sirik itu apa sih? Ada hadis yang bunyinya adalah Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan sesuai kemampuan akalnya sendiri. Maka siap-siap mengambil tempat duduk dari abid teraka. Dan memang orang yang nggak percaya dengan adanya dukun itu sahadatnya bakal batal. Karena 10 kategori yang membatalkan sahadat itu diantarnya ya tidak mempercayai, tidak menjalankan apa perintah Allah. Kan gitu, bukan saja murtad ya, tapi tidak menjalankan saja perintah Allah. Sahadatnya sudah bisa batal. Justru syahadat itu kan artinya pengesanan. Pengakuan kepada Allah, pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga kemudian kalau kita percaya, tidak percaya dukun justru batal. Justru sebaliknya kalau kita percaya dukun, malah bisa batal syahadatnya itu. Jangan dibalikin. Di Indonesia mah nggak usah ngomong kekuatan dah. Saya udah sering menangani orang-orang yang ngaku-ngaku kuat. Gue sikat semua. Nggak ada. Siapa sih di belakang atas? Suruh keluar, suruh baris semua di belakang atas. Siapa sih di belakang atas? Suruh keluar, suruh baris semua di belakang atas. Gue sikat semua kalau bicara kekuatan. Sekali melangkah maju, pantang untuk mundur kembali. Barangkali itulah moto Firdaus Owiwobo dalam berperkara. Secara tegas, Firdaus menolak berdamai dengan para seterunya. Termasuk dengan Atta Halilintar dan Gus Miftah yang belum lama ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Nama Firdaus sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Belum selesai perseteruannya dengan Marcel Radival alias Pesulap Merah, kini pengacara para dukun itu harus berseteru dengan Atta Halilintar dan pendakwah kondang Gus Miftah. Tidak hanya berseteru, ia dan kliennya Gus Irfan seperti diketahui sudah melaporkan Atta dan Gus Miftah. Dalam pernyataannya baru-baru ini, ia mengungkapkan jika kliennya ingin dipertemukan dengan Gus Miftah untuk berdebat secara terbuka. Membicarakan Firdaus tidak lepas dari sepak terjangnya yang cukup kontroversial. Misal saja, belum lama ini ia dilaporkan oleh sejumlah kalangan lantaran pernyataannya prihal syahadat batal jika tidak percaya dukun yang dinilai telah melukai hati umat muslim. Lantas, seperti apakah tanggapan Firdaus Owiwobo perihal laporannya terhajap Atta Halilintar dan Gus Miftah? Seperti apa pula Gus Miftah menanggapi pelaporan tersebut? Dan seperti apa reaksi sejumlah kalangan atas pernyataan Firdaus yang diduga telah menistakan agama? Hai Cumi Lovers Bersama Cumi Camp In Depth kami sejikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Firdaus yang bertindak sebagai kuasa hukum mengisyaratkan jika kliennya secara serius akan memperkarakan Atta dan Gus Miftah yang dituding telah menghina dirinya dan melecehkan profesi para dukun. Firdaus juga mengungkapkan jika kliennya Gus Irfan mengajak Gus Miftah untuk berdebat secara terbuka di TV nasional. Pantang bagi dirinya untuk berdamai. Lantas, seperti apakah perkembangan terbaru polemik tersebut? Di Indonesia mah nggak usah ngomong kekuatan dah. Saya udah sering menangani orang-orang yang ngaku-ngaku kuat. Gue sikat semua. Nggak ada. Siapa sih di belakang Atta? Suruh keluar, suruh baris semua di belakang Atta. Siapa sih di belakang Atta? Suruh keluar, suruh baris semua di belakang Atta. Gue sikat semua kalau di belakang Atta kuat. Pas pulang, beliau menyampaikan keberatannya. Wah, untuk Miftah saya nggak gitu. Yaudah, saya bingung gitu. Dia mau debat dulu sama Miftah di TV katanya gitu loh. Kok bertemu langsung? Iya, dia mau langsung. Saya mau ditemuin sama Miftah dulu. Saya mau tahu dia ilmu agamanya kayak apa. Kata Gus Irfan, ini berkaitan dengan pengihinaan terhadap dirinya. Saya bingung khusus tim ya. Tim para dukun lah ya. Yang diundang oleh Atta Halilintar. Lalu di-take down videonya. Sang anak-anak tidak bermanfaat gitu kan. Lalu ditambah lagi Gus Miftah beberapa kali mengatang-ngatai ya. Mengatang-ngatai dukun itu sendiri dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas gitu. Jadi kata Gus Irfan lah. Nggak usah lah buat apa damai katanya. Kita lanjut aja. Ke pembuktian nanti. Dia punya dalil, saya punya dalil. Dia juga punya alibi. Saya juga punya alibi kata Gus Irfan gitu. Jadi Gus Irfan bilang ya. Silahkan beralibi. Saya juga punya alibi. Beliau juga bilang. Kita nggak usah bawa-bawa organisasi. Walaupun dia juga warga NU kan. Nggak usah bawa organisasi. Nggak usah nyebut organisasi. Ini pribadi. Gitu kata Gus Irfan. Ini urusan pribadi. Karena ini udah berkaitan dengan harga diri. Jangan sampai katanya orang-orang mengatasnamakan organisasi. Apalagi organisasi agama terbesar ya. Di Indonesia. Jangan sampai juga mengatasnamakan uang. Seperti Atta Halilintar. Punya segalanya katanya. Itu sehingga terkesan. Menurut Gus ya. Kita jadi kayak dilecehkan banget. Jadi kita gas aja dulu. Akhirnya saya gas. Karena perintah dari klien saya ya saya gas. Makanya hari Jumat kita dipanggil. Itu tergantung lagi kepada klien saya. Si Gus Irfan. Kalau saya kan hanya satu yang saya laporin. Dengan sungguh-sungguh ya. Yaitu dokter Richard Li. Kalau Atta Halilintar dan Gus Mifta itu. Dilakukannya sama-sama. Itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Bukan 4 tahun ya. 6 tahun. Pasal 27 ayat 3. Junto 45 A. Kalau dokter Richard Li ini. Kemarin. Saya kenakan pasal 31. Junto 47 non-ITI. Kalau nggak salah ya. Itu ancaman hukumannya 10 tahun. Tentang intersepsi. Jadi ada penyadapan. Jadi 10 tahun. Jadi saya udah koordinasi juga. Ya biar segera diperiksa lah. Biar cepat diselesai. Jadi ditanggapi atau nggak kan. Nanti kan dia dipanggil. Ya nggak dipanggil. Eh dipanggil sekali dua kali. Nggak datang kan. Ya tuang. Penyidik menyimpulkan nanti. Apakah dia bisa dijadikan tersangka atau tidak. Nanti. Tergantung penyidik. Mengetahui dirinya. Dilaporkan oleh Firdaus dan kliennya Gus Irfan. Gus Miftah mengaku tidak mempermasalahkan dan tidak mau mengambil pusing dengan polemik tersebut. Respon Gus Miftah yang terlihat begitu santai. Tanpa kontras dengan kubu Firdaus yang begitu menggebu-gebu. Hingga harus menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun sebelum itu terseretnya nama Gus Miftah tidak lepas dari perseteruan pesulap merah dengan para dukun yang berhasil melambungkan nama Firdaus sebagai pengacara para dukun. Dari situlah Gus Miftah ikut mengomentari sepak terjang Firdaus yang menurutnya keliru dalam banyak hal. Lantas seperti apa Gus Miftah menanggapi pelaporan yang dibuat oleh Firdaus? Gus Miftah ketemu atau tidak ketemu kan prosesnya tetap jalan. Gus Irfan juga tidak minta ketemu sebenarnya. Tapi beliau bilang kalau memang Gus Miftah membenarkan bahwa ceramahnya dia yang mengatai-ngatai istri dukun itu jelek-jelek atau rongos-rongos itu. Dibenarkan menurut agama Islam. Ya itu dia minta keluarkan fatwanya. Dibenarkan dikeluarkan rujukannya kitab apa yang membenarkan ceramahnya Gus Miftah yang ngatai-ngatai dukun, orang tidak waras, yang datang ke dukun tidak waras. Ini tidak normal ya, nama juga paranormal. Yang seperti-seperti itu hujatan-hujatan itu apakah ada di kitabnya? Kitab mana rujukannya? Makanya dia mau ngajak debat Miftah. Kalau memang Miftah ada kitabnya, yang benar-benar itu, Gus bahkan bersedia untuk dipertemukan. Di televisi manapun katanya. Bahkan mungkin masuk televisi dunia tidak masalah untuk pembahasan ini. Kalau memang ada di satu-satu kitab, jangankan umat muslim. Kitab agama lain pun kalau ada yang mengatakan bahwa membolehkan agama itu mencacimah kisah, ciptaan Allah juga. Makhluk ciptaan Allah juga. Jadi, itu saja yang diminta oleh Gus Irfan. Sampai mentok dulu baru. Kalau bicara damai, nanti dulu lah katanya. Ya kan, yang melaporkan capek sendiri, capek sendiri. Kalau kita juga ngambil pusing. Jadi kayaknya capek juga Gus nggak ngambil. Iya, karena kita nggak ngambil respon sama sekali. Untuk apa? Ya kan, kita terbiasa dengan dunia media seperti itu kan. Dan kita juga nggak buta hukum banget. Kita ngerti hukum, mata juga ngerti. Gimana Gus? Ya sudah, biarin ancatan. Ya mungkin dia merasa bahwa ini kurang memberikan edukasi gitu. Makanya dia bertanggung jawab secara moral karena dia pemilik akun, pemilik channel. Ya kalau pertimbangannya itu kan dihak dia kan. Saya posting sesuatu di medsos saya, kemudian saya take down. Itu kan urusan saya. Kenapa yang lain yang repot? Yang repot, repot ini. Uslo biangan. Pernah kita ketawa-ketawa aja. Jadi kalau ada video baru, kita lihat di TikTok atau di Instagram. Saya kirim ke Atang. Ketawa. Jika artinya ketika tahu dilaporkan. Sama sekali, nggak ada sakit-sakit. Ya biasa aja. Makanya saya tidak terlalu menanggapi gitu loh. Ya kalau saya menanggapi yang kemudian orang berpendapat tanpa dasar untuk apa. Kan gitu. Makanya kalau kita tahu kita harus menanggapi, harus pakai dasar. Setelah berseteru dengan pesulap merah, nama Firdaus kian dikenal banyak orang. Terlebih pernyataannya yang belum lama ini mengatakan syahadat batal. Jika tidak percaya dukun. Sontak saja membuat heboh banyak orang. Bahkan tidak sedikit yang mengecam pernyataan Firdaus yang dinilai telah menistakan agama. Pernyataan kontroversi itu sampai kini terus berlanjut. Bahkan meluas hingga mengundang banyak pihak yang ikut terseret ke dalamnya. Hingga berujung saling melaporkan. Sampai kini Firdaus tetap pada pandangannya dan mengaku siap beradu tafsir dengan para pendakwah yang mempermasalahkan pernyataannya yakni syahadat batal jika tidak mempercayai dukun. Maka seperti inilah kegaduhan dari pernyataan Firdaus tersebut. Tapi ketika semua sudah punya masalah dengan saya, haram saya untuk menghubungi mereka. Karena saya sudah punya prinsip. Di law firm saya itu, kalau kita menangani kasus, kita haram untuk menghubungi pihak lawan. Apapun alasannya. Kalau berkata, berkata. Apa alasannya untuk benci pada dukun? Makanya banyak orang yang sok tahu menjabarkan hadis dan firman Allah SWT tentang dukun tadi. Sok tahu, banyak yang sok tahu. Dukun itu sirik. Musrik. Aduh, apalagi pendakwah-pendakwah yang bacotnya asal ngomong. Dia nggak ngerti sirik itu apa sih? Hah? Musrik itu apa? Musrik itu menduakan Allah. Sirik juga sama. Kaitannya sama satu sama lainnya. Menduakan Allah dan mempercayai kekuatan selain Allah. Selama kita tidak mempercayai kekuatan selain Allah. Selama tidak menduakan Allah. Mau kegiatan apapun, sah-sah saja. Nggak mesti dukun. Misalnya, kita nih, pergi ke dokter. Berobat. Sakit gigi kita nih. Tahu-tahu sampai dokter disuntik. Spontan langsung sembuh. Wih, hebat nih dokter. Itu aja di sirik. Ngomong begitu. Kita nggak ngomong takjub. Subhanallah. Berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui dokter ini. Itu baru nggak sirik. Tapi kalau, wih, hebat banget nih dokter. Ini enak nih dokter. Ini jangkau nih. Akhirnya lupa kekuatan Allah itu. Akhirnya sirik dia. Nah itu justru berpotensi menurut saya, berpotensi ada celah hukum bagi mereka. Ini saya pikir tafsir yang sangat-sangat menyimpang. Saya mungkin, saya tidak secara spesifik mengomentri mereka. Tapi ada hadis yang bunyinya adalah, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan sesuai kemampuan akalnya sendiri. Maka siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Jadi nggak sembarangan. Orang menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan hadis. Yang ini bahaya gitu. Yang ini bahaya. Maka saya pikir, ketika orang tidak percaya dengan dukun, kemudian batal syahadatnya. Ini dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya? Justru syahadat itu kan artinya pengesanan. Pengakuan kepada Allah. Pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga kemudian kalau kita percaya, tidak percaya dukun, justru batal. Justru sebaliknya kalau kita percaya dukun, malah bisa batal syahadatnya itu. Jangan dibalikin. Makanya ada hadis yang bunyinya, Jadidu imanakum bikaulillah ilahillahu muhammadur rasulullah. Perbaharulah imanmu dengan kalimat ilahillahu muhammadur rasulullah. Artinya, selama ini yang kita sampaikan itu berbasis dalil gitu loh. Berbasis hadis, berbasis ayat. Tidak serampangan. Dan memang orang yang nggak percaya dengan adanya dukun itu, syahadatnya bakal batal. Karena 10 kategori yang membatalkan syahadat itu, diantaranya ya tidak mempercayai, tidak menjalankan apa perintah Allah. Dan gitu, bukan saja murtad ya, tapi tidak menjalankan saja perintah Allah, syahadatnya sudah bisa batal. Perintah Allah itu ya mempercayai kodar dan kodor itu tadi. Kodar iradat atau takdir. Ya dia jadi dukun, ada aktif pendiriannya. Ya kita percaya ya, akan ada yang mereka. Di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau nggak percaya di itu, berarti nggak percaya dengan apa yang diperintahkan dalam rukun Islam dan rukun iman. Salah satunya ya itu, kontrat dari rata. Jadi ada 10 kategori yang membatalkan syahadat. Terkeluar dari Islam ya, membatalkan alasan. Dan kita harus syahadat lagi. Gitu loh, syahadat lagi. Jadi artinya disini ya, kita jangan egois juga. Kalau lu juga nggak ke umat Islam, tapi nggak jalankan rukun iman dan rukun Islam, tetap aja syahadat lu batal. Gitu loh, cari pupasan di kiai mana juga. Tetap jawabannya begitu. Batal syahadat ini. Adalah edukasi baru dari gue gitu. Jadi orang-orang biar paham bahwa nggak selamanya syahadat kita ini kita nempel di badan kita. Ketika kita nggak menjalankan aja. Perintah Allah SWT, satu yang hal yang muda aja. Salat lima waktu atau apa. Batal syahadatnya. Bisa kubur syahadatnya. Jadi yang dia katakan bahwa batalnya syahadat seseorang, ketika dia tidak mempercayai dukun, itu adalah suatu pendapat yang keliru menurut saya. Keliru dalam artian yang harus dia ketahui bahwasannya seorang Muslim. Dia diakus sebagai Muslim, tatkala dia bersyahadat. Kemudian tiba-tiba orang tersebut mengklaim bahwasannya dengan dia tidak percaya dukun, batal syahadatnya. Kapasitas dia sebagai apa bisa mengklaim seseorang batal syahadat. Karena yang dikatakan batal syahadat berarti orang tersebut bukan lagi Islam. Kalau bukan orang Islam berarti kafir. Artinya apa? Dia sudah menuduh orang lain kafir. Yang mana jelas-jelas bahwasannya dilarang kita untuk menuduh orang lain dengan sebutan kafir. Yang mana belum jelas daripada identitas kekafirannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan Jikalau seseorang memanggil saudaranya, maksudnya orang Muslim dengan sebutan ya kafir, maka kafir tersebut akan jatuh diantara salah satu keduanya. Jikalau yang kita tuduhkan itu ternyata bukan kafir, maka otomatis penyematan kafir itu akan jatuh kepada orang yang berbicara. Jadi tidak sembarangan orang bisa berbicara yang ini batal Islamnya, yang ini kafir, dan lain sebagainya. Karena semuanya ketakwaan, keimanan seseorang yang mengetahui hanya siapa. Hanya Allah SWT. Pada sore hari ini, kami telah melaporkan saudara Geridaus atas pernyataannya yang telah mengganggu kami, yang telah mengusik kami, umat Islam, yang mana pada saat ini diwakili oleh Aliansi Santri Mahaswa Madura, atau disingkat dengan ASMM, yang mana telah dilakukan pelaporan terhadap Poles Pemukasan. Dan atas laporan ini, kami memohon kepada koalisyen agar segera diproses hukum atas apa yang menjadi pernyataan-pernyataan daripada saudara Geridaus ini. Dan Geridaus harus bertanggung jawab atas apa yang diomongkan, apa yang telah disampaikan di media sosial ini. karena adalah sangat menggaguh terhadap kami sebagai umat Islam khususnya. Dan Geridaus, siap-siap kau menenggung akibatnya. Demikian. Alhamdulillah, laporan kita diterima oleh kepolisian. Tadi mungkin biar bersikat aja, Mas, ya. Udah malam. Mana tadi yang nampingi? Masuk ke dalam biar langsung dijelaskan aja. Mungkin nggak apa-apa. Kami dari perwakilan perwakilan aliansi mahasiswa alintas agama ingin menyuarakan atas keresahan yang terjadi terhadap pernyataan saudara Geridaus yang mana pernyataan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Saya, Haji Mahrus Ali Baidawi, pimpinan Kondok Pesantre Miftahul Ulum Al-Baidawiak mengecam keras dan mengutuk terhadap Firdaus yang mengatakan tidak berjaya terhadap dukun adalah batal sahadatnya. itu merupakan bentuk mempermainkan agama Islam dan juga menghina agama Islam sehingga kami berseru kepada Firdaus untuk secepat-cepatnya melakukan taubat kepada Allah SWT Atau kami akan memproses secara hukum Terima kasih Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube Cumi Tumi selamat menikmati